Pastilah kalau orang itu di jama Yesus pasti dia mau deket Yesus. Orang mau deket Yesus pasti ke gereja lah, bukan ke dugem. Dugemnya dia lain. Kalau dugemnya dunia itu dunia gemerlap, dugemnya kita adalah dunia pengembalaan. Dunia gembala. Pasti dia mau dikembalakan oleh Tuhan Yesus. Amin Bapak-Ibu Saudara. Tapi saya melihat berkali-kali, saya punya cerita itu seribu satu. Saya doakan satu orang dapat mujizat double. Orang itu sembuh dari struk sisa struknya itu jalan normal. Satu lagi, dia tidak jadi bangkrut. Zaman krisis luar biasa tahun berapa itu? Tahun 98. Krisis luar biasa itu pabrik-pabrik tutup. Orang puji Tuhan bisa punya sandang mangan. Saya doakan dalam waktu sekejap. Alam melakukan dua mujizat. Satu, karunia kesembuhan terjadi, karunia menyembuhkan. Dan karunia berikutnya saya akan jelaskan untuk mengadakan mujizat. Itu pabriknya bisa berubah total. Malang lembur. Persis kata-kata saya ber-overlapping atau tumpang tinggi dengan karunia nubuatan. By this time, saya sebut tanggal berubah. Saya suruh lakukan gitu kemana-mana, nggak bisa. Kita nggak bisa manipulasi karunia. Itu Tuhan utus. Dan kesempatan itu memang Tuhan bekerja. Tapi memang ada orang yang berharap. Ternyata teman orang itu berdoa yang minta saya ke sana. Terus terang, yang minta saya ke situ adalah almarhum profesor. Erwin Sarwono, yang saya sangat kangen dan rindu hari ini. Sudah meninggal bersama dengan Bapak. Tahu apa yang terjadi setelah saya doakan? Bertopat? Enggak. Datang ke gereja untuk ngomong terima kasih dan tawari saya. untuk pergi lihat sama dia. Ada katanya ada orang sakti paranormal. Lah. Kok paranormal itu siapa yang normal? Yang datang ke rumahmu waktu itu berdeta. Sembuh sama sekali. Waktu sebelum sembuh, saya ceritakan-ceritanya. Saya itu sudah nggak mau waktu datang ceritakan. Orang ini tiga sih. Dia sikis mulai masalah. Masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah jiwanya. Saya sebelum buka pintu. Buka pintu untuk meninggalkan rumahnya. Karena saya nggak sudi. Saya nggak peduli you siapa. Saya nggak sudi kalau Anda merendahkan Tuhan seperti itu. Untuk hal-hal yang merupakan berhala bukan ala. Oh kudusmu ngomong dengan jelas sama saya. Kembali tumpangkan tangan. Saya ngomong gini sama Tuhan. Kalau saya tumpangkan tangan dia sembuh. Bukan karena saya percaya diri. Karena saya percaya Yesus. Kalau saya taruh tanganku orang itu sembuh Tuhan. Tuhan pasti. Jangan tanya Tuhan pasti. Seolah-olah Tuhan nggak pasti. Jangan gurui Tuhan. Saya salah ngomong itu. Waktu Tuhan diam saya ngerti. Tuhan are you sure? Kembali. Kembali. Tumpangkan tangan. Saya tahu loh. Saya ini hafal manusia. Saya ini juga pernah belajar psikologi di sekolah. Saya tahu tipe ini nggak akan bertobat punya. Kalau sembuh dia akan bilang itu karena kesaktian. Bukan karena Tuhan. Tuhan nggak salah lihat. Lalu saya dapat ayat. Siapa berani jadi penasihatku? Mati nggak kalau digituin sama Tuhan? Balik saya. Saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Nggak bawa minyak lagi. Saya cuma berkata dalam nama Yesus. Bapak akan sembuh. Saya tinggalkan. Minggu depannya. Everything change. Hari ini mungkin semoga kalau ada di sini bertobatlah. Tapi kalau nggak ada. Setahu saya dia jadi penyembah berhala. Anda kira Tuhan memberi kadu kepada orang baik? Tuhanmu itu baik. Dia memberi kadu ke orang jahat juga. Itulah intisari kesembuhan ilahi. God is so good. I don't understand him. Terus terang disitu saya mau kritik Tuhan. Dan berkata, Are you sure? Kalau Tuhan seorang businessman ini salah investasi. Ini nggak ada returnnya ini. Nggak ada kembalinya. Tuhan berkata, Go back. Place your hand. Tahu gitu saya sebelum taruh. Ke atas kepalanya. Saya nggak berani sama Tuhan. Bukti. Waktu itu datang ke rumah saya. Ngerumuhkan rumah. Ke gereja waktu itu. Lihat. Waktu keluar saya bilang sama Tuhan. See. Don't you think I knew? Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau kira aku sudah tahu? Demikianlah aku mengasihimu. Malu saya. Berapa kali kau kecewakan aku? Filip Mantofa. Aku tetap mencintaimu. Jangan kritik orang itu. Doakan untuk pertobatannya. Paham? Paham. Berapa banyak di sini tidak berani minta kesembuhan? Anda merasa tidak layak? Salah. Kalau Anda merasa layak minta disembuhkan, itu pikiran yang salah. Apakah Anda kira Anda disembuhkan, ditebus di kalfar itu karena bilur? Atau karena jasamu? Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.